Intro Baiklah teman-teman, kita mulai saja Langsung saja ke model bentuk pagarnya Saya buat bentuk pagarnya seperti ini Untuk ketinggian pagarnya, sudah saya ukur dengan benang Sesuai penjelasan saya pada video yang saya buat sebelumnya Lalu, untuk panjang pagar, kita ukur dari posisi tempat pengunci pagar Hingga ke posisi tiang sandar Tetapi, jangan kelewatan dari tiang betonnya Usahakan panjang pagarnya itu masih berada di dalam lingkup ruang tiang betonnya Supaya, ketika dilihat dari luar, posisi pagar yang tertutup Akan terlihat dengan pas dan benar Intro Nah, untuk langkah pembuatan pintu pagarnya Sama seperti yang pernah saya jelaskan pada video tutorial pembuatan pagar rangka Yang pernah saya upload dahulu Yaitu, mulailah pada bagian tepinya Tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, dan tepi kanan Dengan ukuran panjang dan tinggi sesuai yang kalian butuhkan Setelah kalian sudah mengukurnya Dari sini, kalian sudah bisa mengatur dan mengukur pola atau model pagar yang kalian inginkan Cara mengukur dan menentukan bentuk modelnya sudah pernah saya jelaskan pada beberapa video yang pernah saya upload sebelumnya Jadi, untuk menghemat waktu video ini, teman-teman bisa lihat pada kolom deskripsi Saya sudah sediakan link untuk tutorial metode ukur dan bentuk pola pagarnya Di video itu, bentuk pagarnya tidak jauh berbeda dari apa yang akan kita buat di sini Tetapi secara umum, tutorialnya itu sudah berlaku untuk semua jenis pengukuran model pagar Oke, sekarang kita akan bikin bagian tepi atasnya dulu Bagian ini merupakan posisi jalur roda pada tiang penyandarnya Nah, untuk bagian tepi kiri dan kanan, itu tinggal kita ukur dan potong saja Sesuai dengan ukuran ketinggian pagar yang kita inginkan Lalu, pada bagian tepi bawahnya, ini adalah tempat posisi untuk kedua roda relnya Untuk bagian atas, siapkan tiga potong rangka dengan panjang yang sama Selanjutnya, ambil satu rangka dulu Kemudian, lihat sisi terlebarnya Setelah itu, dari sisi terlebarnya ini, kalian gunakan tang untuk membelokkan sisi bibir kanalnya Lakukan dengan lurus seperti pada video Setelah selesai, buatlah satu lagi dengan rupa yang sama Untuk perakitannya, kalian satukan ketiga komponen rangkanya seperti ini Lalu, kunci dulu dengan baut rangka pada posisi bagian yang bawah ini Lakukan penguncian dengan lurus dan rata, jangan sampai ada yang miring Terakhir, kalian kunci pada bagian bibir kanal yang telah kalian luruskan tadi Hati-hati, kunci bautnya dari posisi tengah dulu ya Setelah itu, baru ke arah kiri dan kanannya Ini bertujuan supaya pemasangan bidang sandarnya itu bisa lurus dengan rapi Setelah semua bidang tepi sudah jadi Dari sini, kita sudah bisa membuat model pagarnya Mula-mula, kita siapkan dulu potongan rangka Untuk membuat bagian model ruasnya Ini adalah bagian ruas pemisahnya Pemisah dari motif ruas tengahnya Nah, ini adalah bagian tengahnya Pada bagian tengahnya ini Semua jarak ruasnya sudah saya bagi dengan rata Untuk lebih jelasnya Cara pembagian jarak ruas Sudah pernah saya jelaskan juga pada video yang pernah saya upload dahulu Jadi, jika ada teman-teman yang belum mengerti Silakan teman-teman tonton dulu videonya Oke, sekarang saatnya kita coba simulasikan bentuknya Taruh sesuai modelnya Dan periksa semua posisi ukuran Pastikan semuanya sudah terlihat dengan benar Jika sudah benar Selanjutnya kita akan membuat listnya Disini kita akan membuat bagian list yang ini dulu Ambil mata gerinda Dan kalian bentuk seperti ini Dengan menggunakan spidol Selanjutnya, tinggal kita gesek dengan menggunakan gerinda pemotong logam Ingat ya, digesek bukan dipotong Kalau dipotong malah jadi susah Lebih bagusnya digesek dulu sesuai alur pidolnya Kemudian kita patahkan dengan menggunakan tang Terakhir, baru kita rapikan lagi dengan menggunakan gerinda Lakukan dengan halus Jangan sampai tidak rapi hasilnya Untuk selera bentuknya Ini akan saya potong posisinya dari sini Dan setelah jadi Hasilnya akan seperti ini Lanjutkan lagi dengan membuat list yang lain Dan setelah itu Kita mulai pada perakitan pintu pagarnya Ini kita rakit dulu Dari posisi tengah Diteruskan hingga ke posisi tepinya Untuk cara pemasangan bautnya Sudah saya jelaskan pada tutorial video pintu pagar Yang pernah saya upload dahulu Caranya yaitu Pasanglah baut-bautnya Setelah pintu pagar sudah diposisikan Berdiri di tempat relnya Ini bertujuan Ketika sambil memasang baut Kita bisa melihat posisi Kelurusan bidang pintu pagar Jadi Jika kalian memasang baut pagarnya Dalam kondisi masih terbaring di lantai Itu salah besar Dan sangat patah hasilnya Pagar yang dibuat dan dipasang dengan cara seperti itu Ketika kalian berdirikan pagarnya Belum tentu hasilnya bisa selurusan Dengan bidang rel Maupun bidang tiangnya Apalagi Ini kan pagarnya pintu ganda Kelurusan semua bidang pintunya Benar-benar harus sangat diperhatikan Selanjutnya Bagian pengunci pintu pagarnya Sama seperti tutorial video yang dulu saya buat Saya buat kunci pagarnya Dengan bentuk yang sama seperti biasanya Lebih jelasnya Ada pada tutorial video Yang sudah pernah saya upload beberapa bulan yang lalu Teman-teman bisa lihat linknya Pada kolom deskripsi Yang telah saya sediakan Terima kasih telah menonton! Untuk yang posisi kunci pagar Yang menghadap langsung ke dinding beton Saya buat modelnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke Ini hasil jadi keseluruhannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan yang ini untuk pakar antar tiangnya Cara pembuatannya Sama seperti video tutorial-tutorial Yang pernah saya jelaskan sebelumnya Oke Sampai disini dulu ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!